Mohon Pak, Bu Antan, ini masyarakat nampaknya. Perteman ini memberikan hasil positif terhadap penanganan flu burung di Indonesia, khususnya di Kabupaten Majelengka. Hasil akhir Operational Research Workshop. Kita mengklasifikasikan pada beberapa provinsi yang sudah tidak terjadi kasus lagi, lebih dari 3 tahun, itu berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang tidak ada lagi kasus dari 2 sampai 3 tahun, itu berada di Kalimantan dan Sulawesi lainnya. Kemudian yang 1 sampai 2 tahun kita kelompokkan di beberapa provinsi lainnya lagi. Dan yang masih sporadis dalam 6 bulan terakhir, itu hanya terjadi di Jawa dan Sumatera. Kalau Sulawesinya adalah Sulawesi Selatan. Sumatera itu di Sumatera Utara dan Nampung. Jadi dari situ terlihat bahwa beberapa daerah sudah terkendali kasus apian influenza ini. Ada kecenderungan terjadi penurunan kasus. Walaupun ada pola kasus tahunan, ada peningkatan pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April, di mana terjadi musim hujan.